Wah, boxnya kayaknya mirip-mirip sama brand yang kondang nih. Hola, minasan. Saya Tio. Selamat datang di channel Mathwatch. Well, welcome back, everyone. Kali ini gue akan review lagi salah satu brand yang dulu sebetulnya cukup jarang karena belum banyak masuk sini. Tapi belum lama ini ternyata kita berhasil masukin dia dan I'm so excited dan gue pengen share sama kalian. Ini dia. Boxnya kayak gini. Oke, jam apa yang ada di dalam? Stay tuned ya. Oke, ini ya tadi. Yang bakal aku mau bahas di video kali ini. Langsung kita buka aja ya. Oke. One. And then. Wah, boxnya kayaknya mirip-mirip sama brand yang kondang nih. Bentar ya, agar ribet dikit. Oke. Sudah bisa lihat kan brand apa ini? Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tau. Oke. Kayak mirip submariner sebelah deh. Wah, modelnya juga submariner tapi. Oke deh. Kita langsung aja pembahasan ke jamnya ya. Ini sebetulnya bukan warna yang favorit buat gue. Tapi, it's okay. Karena yang gue favoritin lagi gak on hands. Jadinya ini yang lagi on hands. Wah, sampe tagnya juga mirip. Oke, ini adalah salah satu model. Jam model diver. Yang mungkin udah cukup gak asing ya. Modelnya submariner. Dan kita semua, hampir semua tau. Biasanya nyandang nama submariner itu dari brand apa. Dan kebetulan ini emang... Gue bisa bilang ini homage sih ya. Brand ini adalah brand Invicta. Dulu gue pernah punya yang Two Tones. Tapi udah melayang entah kemana. And then sekarang gue ketemu lagi. Oke. Overall, brand ini sih cukup oke ya. Cukup worth to buy. Karena harganya juga buset. Untuk quality kayak gini. Lo gak perlu ngerogoh kocek terlalu dalam sih. Hanya sekitar 1,8 sampe 2, lah. Lo udah dapet model submariner kayak gini. Solid stainless steel. Diameternya juga gak terlalu oversize. Pas banget di tangan. Dan brandnya sebetulnya juga bukan brand yang baru-baru banget ya. Sebetulnya ini udah lumayan brand lama. Dan dia sebetulnya sectionnya banyak banget. Kalau gue liat sih tampilannya juga oke. Cuma mungkin yang kurang di sini kalau bilang itu cuma loom-nya. Biasanya kalian kalau suka jump diver itu kan pastinya suka loom ya. Paling di sini yang kurang cuma loom-nya aja sih. Karena di sini index markernya itu kecil-kecil banget. Setelah gue tes juga nyala sih. Tetap nyala tapi tipis. Ya wajar lah. Dengan harga segitu tapi udah cukup oke. Dan ini dari semua yang ada di dalam dial ini yang paling terang sih. Cuma hands-nya sama lumi pip-nya. Dan ini juga ada rotating bezel-nya ya. Rotating bezel-nya ini 120 clicks. Dan little bit tight. Agak ketat banget. Tapi it's okay. Bracelet-nya masih dengan clasp ya. Terus ada lock-nya di sini. Untuk back case-nya dia exhibition modelnya atau see-through back case. Untuk movement-nya dia automatic dengan fitur manual winding buat ngisi power reserve sama hack. Jadi kalau kalian lagi di posisi setting jarum detiknya akan berhenti. Itu yang dinambahkan dengan hack. Dan untuk mesinnya sendiri pakai apa. Mungkin berapa kalian udah gak asing lagi sama yang namanya NH35 ya. Dari Jepang. Yang pasti buatannya Hattori. Kalian pasti tau lah. Buat penggemar jam NH35 itu mesin dari siapa. Diproduksi oleh siapa. Pasti kalian udah tau. So buat kalian yang suka model klasik Submariner. Tapi gak mau rogoh kocek. Dalem-dalam banget. Dan yang pasti males beli kawe. Ini gue rekomendasiin banget. Warnanya ada banyak sebetulnya. Ada yang two tones. Ada yang blue dial. Ada yang black dial. Two tones gold. Atau yang full gold. Anything. Dan dia ada dua versi. Yang ini kebetulan. Ada kode di belakangnya itu OB. OB itu maksudnya adalah original bezel. Atau mungkin old bezel dibilang ya. Dan ada varian lain. Yang desainnya Invicta sendiri. Dia bezelnya gak bentuknya bergerigi. Kayak gini sih. Lebih alus lagi. Oke buat kalian yang suka sama ini. Kebetulan masih ready. Tapi dengan stock yang terbatas. Mungkin kalian bisa langsung. On the way ke website kita. Langsung aja buat searching. Invicta ya namanya. Oh iya. Dan untuk kalian ya. Aku rekomendasiin juga. Aku mention buat kalian yang suka jam. Big size atau oversize. Di Invicta ini juga banyak. Invicta yang ada di web kita. Aku informasiin. Itu masih sebagian kecil. Karena Invicta itu sebetulnya. Kalau mau dimasukin banyak. Banyak banget modelnya. Bisa dibilang dia adalah jam yang tiap harinya selalu ada model baru. Sebanyak apa. Gue gak bisa ngitung. Tapi yang suka oversize. Yang suka submariner. Dengan budget gak terlalu mahal. Ini rekomendasi. Aku rekomendasiin banget buat kalian. Oke. Gimana tadi? Semua yang gue review. Lumayan menarik kan? Terus ada salah satu yang reminder buat kalian. Kali mungkin dulu listnya. Atau wishlistnya ada yang kelewat. Mumpung masih ada ya. Oh iya. Kalau kamu mau selalu ikutin review-review. Atau mungkin info terbaru dari kita. Silahkan subscribe channel kita. Terus jangan lupa stay tune. Always check website kita. Biasanya ada promo-promo menarik. Terus ada promo dadakan biasanya juga. Terus sama update-update item-item yang terbaru. Yang mungkin kebetulan kalian cari. And then cek juga aplikasi kita terus. Oke. Selamat berburu. And see you on the next review. Bye.